Intro Selamat datang di mini-series video protokol komunikasi real-time. Mini-series ini terdiri dari 3 video, yaitu arsitektur peer-to-peer, kemudian evolusi protokol HTTP, dan yang terakhir dalam WebSocket dan WebRTC. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai protokol WebSocket dan WebRTC. Latar belakang yang paling penting, mengapa kita penting untuk membahas ini dalam konteks real-time communication. Jadi, teknologi real-time communication itu sudah mulai dijadikan fokus penelitian dan digunakan pada saat dikenalkannya protokol WebSocket pada tahun 2008. Jadi, ini baru. Jadi, protokol WebSocket ini memanfaatkan mekanisme protokol HTTP yang di-upgrade. Sehingga, kalau HTTP itu hanya bisa digunakan untuk satu komunikasi saja, request, kemudian response, di-upgrade sehingga bisa dilakukan pengiriman bidirectional message. Jadi, pengiriman dua arah. Kirim dua arah secara langsung. Ketika salah satu pihak memutus koneksi, maka koneksi akan terputus. Kalau pada HTTP biasa, yang memutuskan koneksi adalah server. Kalau WebSocket, bisa dua belakang. Bisa client, bisa server. Penggunaan WebSocket ini ternyata sudah terbukti dapat menurunkan latensi, sehingga proses komunikasi secara real-time itu dapat terwujud dengan optim. Contoh aplikasi real-time communication yang cukup banyak digunakan, itu adalah Google Docs, mekanisme dokumen kolaboratif, yang mulai dikenalkan pada akhir tahun 2009. Aplikasi ini memungkinkan setiap user atau setiap client menuliskan dokumen secara bersamaan yang langsung tersinkronisasi antara satu user dengan user yang lain. Jadi, ini adalah mekanisme kolaboratasi teks dengan memanfaatkan mekanisme komunikasi RTC. Berbasis WebSocket. Pada tahun 2011, dikenalkan protokol baru yaitu WebRTC. Jadi, kalau sebelumnya mekanisme sinkronisasi yang cepat itu bisa diterwujud dengan protokol WebSocket, ternyata pada tahun 2011, dikenalkan protokol baru WebRTC. Kenapa protokol WebRTC ini dikenalkan? Jadi, mekanisme kolaborasi yang sebelumnya hanya menggunakan WebSocket pada Google Docs misalkan, itu hanya dapat diimplementasikan pada sistem berbasis client server. sementara WebRTC ini bisa digunakan baik itu dalam client sector architecture maupun peer-to-peer architecture, sehingga opsinya menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Nah, WebRTC ini menyediakan protokol. Dalam konteks peer-to-peer-nya, dia memungkinkan terbentuk komunikasi peer-to-peer dengan cara menyediakan signaling server, yang fungsinya seperti tracker, kalau kalian ingat, dalam video BitTorrent, sehingga antara dua klien dalam hal e-boss browser bisa saling mengirimkan data secara langsung tanpa harus melalui server. Jadi, berikut ini diagramnya. Ada signaling server yang membantu-membantu komunikasi menghubungkan antara satu klien dan klien lain. Bagaimana apabila kliennya berada di belakang? Network address translation. Sehingga ada penggunaan private dan public. Maka apabila hal itu terjadi, digunikanlah mekanisme server yang disebut sebagai stun server. Dia fungsinya adalah melakukan translasi dari private ke public, sehingga user yang berada di belakang NAT dapat bisa tetap melakukan komunikasi secara langsung menggunakan WebRTC. Ada isu lain, apabila ternyata usernya menggunakan asymmetric NAT di baliknya, mekanisme stun ini tidak dapat bekerja. Maka digunakan server relay yang disebut sebagai turn server. Jadi, setiap pesan yang mau dikirimkan harus lewat turn server dan proses relay. Itu hanya jika usernya ada di belakang, asymmetric NAT. Dalam konteks kolaborasi dokumen, Google Wave itu menggunakan metode yang disebut sebagai operational transformation. Sementara dengan menggunakan WebRTC, dikenalkan protokol baru yang disebut sebagai CRDT, Conflict Free Replicated Data Type. Metode ini sangat cocok digunakan pada arsitektur pit-to-pit. Dan mekanisme ini membuat aplikasi kolaboratif sejenis Google Doc bisa lebih efektif apabila digabungkan di arah Conflict Free Replicated Data Type dengan web RTC dan arsitektur pit-to-pit. Mulai kita bahas satu-satu dengan lebih detail. WebSocket. Jadi, WebSocket adalah protokol komunikasi dengan kanal dua arah, artinya bisa mengirimkan maupun menerima untuk menggunakan dalam satu channel tertentu. Ini merupakan protokol yang berdiri di atas protokol TCP. Pada dasarnya, WebSocket-nya adalah mekanis protokol HTTP yang diupgrade. Proses handshake-nya berbasiskan HTTP yang diupgrade untuk membuka koneksi, kemudian pengiriman dan transmisi request dan response bisa dilakukan secara langsung dua arah. Dan ketika salah satu pihak memutus koneksi, koneksi akan tertutus. Ini tadi WebRTC sekilas. Dia adalah protokol yang basically upgrade dari HTTP. Kenapa? Karena dia berbasis browser, sama seperti HTTP. Tapi dia juga bisa dikatakan upgrade dari WebSocket. Karena memungkinkan proses transmisi dilakukan secara peer-to-peer dengan sangat benar. Signaling server yang tadi sempat dibahas pada slide sebelumnya, itu sebetulnya adalah mekanisme yang open problem. Artinya, algoritma yang digunakan untuk signaling itu bisa menggunakan banyak jenis algoritma. Salah satu yang protokol yang digenal untuk melakukan proses signaling ini disebut sebagai SDP, atau Session Description Protocol. Sekarang, bagian terakhir dari kuliah ini, kita akan melihat perbedaan utama ketika WebRTC dan CRDT yang tadi kita bahas digunakan dalam arsitektur pick-to-peer, bedanya dengan arsitektur client-sectoring. Dalam arsitektur pick-to-peer, kita bisa lihat ada beberapa klien, ketiga klien di sini, klien ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan RTC data channel. Tapi sebelumnya, sebelum RTC data channel ini dapat diinisiasi, setiap klien harus melakukan signaling, mengirimkan pesan kepada signaling server menggunakan protokol WebSocket. Jadi, WebSocket-nya dalam arsitektur pick-to-peer ini digunakan untuk pengenalan atau tracking kepada signaling server, mengirimkan signaling message. Setelah itu, WebSocket tidak lagi digunakan, tapi menggunakan WebRTC secara langsung. Jadi, mekanismenya, setiap klien pertama, dia harus berkomunikasi dengan signaling server, menyampaikan informasi dia, kemudian informasi dia akan disebarkan ke seluruh klien dalam network oleh signaling server, sehingga dapat dilakukan komunikasi secara langsung pada tahap berikutnya. Jadi, tetap melibatkan server pada saat ini. Sementara pada arsitektur client server, sama seperti mekanisme arsitektur client server yang lain, seluruh komunikasi harus digunakan, harus dilakukan melalui server. Tapi, dalam hal ini, mekanisme yang bisa di-upgrade tidak perlu lagi menggunakan protokol HTTP, tapi kita bisa menggunakan protokol WebSocket. Tapi, tetap, client hanya dapat berkomunikasi dengan server. Ketika ada komunikasi dari client A ke semua client, maka prosesnya adalah client A mengirimkan pesan ke server, dan server akan mem-broadcast ke semua client yang ada dalam network. Nah, ini skillet mengenai mekanisme protokol upgrade dari HTTP, yaitu protokol WebSocket dan protokol WebRTC. Terima kasih. Ini adalah video terakhir dari Ministeries Video Introduction to Real-Time Protocol Communication. Hanya introduction saja. Apabila kalian ingin belajar lebih lanjut, silakan pelajari keyword-keyword yang muncul pada 3 video dalam mini size. Terima kasih dan sampai jumpa di link kami.